Kitab Daniel, Pasal 11 Selama tahun pertama Darius dari media menjadi raja, aku berdiri menolong Mikhael dalam peperangan terhadap pangeran, malaikat dari Persia. Jadi sekarang, Daniel, aku mengatakan kebenaran ini kepadamu. Ada tiga lagi raja yang akan memerintah di Persia. Kemudian datang raja keempat yang lebih kaya daripada semua raja Persia sebelumnya. Ia memakai kekayaannya untuk memperoleh kuasa dan membuat semua orang menentang kerajaan Yunani. Kemudian seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa datang yang akan memerintah dengan penuh kuasa. Ia melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Kemudian baru saja ia berkuasa, kerajaannya diceraiberaikan dan diserakkan ke segala penjuru. Kerajaannya tidak dibagikan di antara keturunannya. Dan tidak diperintah dengan cara yang sama karena kerajaan itu akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Raja dari selatan akan menjadi kuat, tetapi kemudian seorang panglimanya mengalahkannya. Panglima itu mulai memerintah dan menjadi sangat berkuasa. Kemudian setelah beberapa tahun, raja dari selatan dan panglimanya membuat suatu perjanjian. Putri raja dari selatan menikah dengan raja dari utara. Putri itu melakukannya untuk membawa damai. Tetapi ia dan raja dari selatan tidak cukup kuat. Orang-orang akan menentangnya dan menentang orang yang membawanya ke negeri itu. Dan mereka berbalik menentang anaknya dan melawan orang yang menolongnya. Salah seorang dari keluarganya datang mengambil kedudukan raja dari selatan. Dia menyerang tentara raja dari utara. Ia masuk ke dalam benteng raja yang kuat. Ia berperang dan menang. Ia mengambil berhala mereka, berhala logam mereka, dan barang-barang berharga yang terbuat dari perak dan emas. Ia membawa semuanya jauh ke Mesir. Kemudian dia tidak mengganggu raja dari utara selama beberapa tahun. Raja dari utara menyerang kerajaan selatan. Tetapi ia kalah dan kemudian dia pulang ke negerinya sendiri. Anak raja dari utara akan mempersiapkan perang. Mereka membentuk pasukan yang besar. Pasukan itu melintasi negeri itu dengan cepat seperti banjir yang dahsyat. Pasukan itu berperang di sepanjang jalan menuju benteng raja yang kokoh dari selatan. Kemudian raja dari selatan sangat marah. Ia maju berperang menentang raja dari utara. Raja dari utara mempunyai tentara yang besar. Tetapi ia kalah dalam perang. Pasukan raja dari utara di kalahkan dan tentara-tentara itu akan ditawan. Raja dari selatan sangat sombong dan membunuh ribuan tentara dari pasukan utara. Tetapi ia tidak terus berhasil. Raja dari utara mendapat pasukan lain yang lebih besar daripada yang pertama. Setelah beberapa tahun dia menyerang. Pasukannya siap untuk berperang. Mereka sangat besar dan mempunyai banyak senjata. Pada saat itu banyak orang menentang raja dari selatan. Beberapa dari umatmu yang menyukai perang berontak menentang raja dari selatan. Mereka tidak menang. Tetapi mereka membuat penglihatan itu terjadi. Ketika mereka melakukannya. Kemudian raja dari utara datang dan membangun jalan tanjakan pada dinding dan menguasai kota yang kuat itu. Pasukan selatan tidak mempunyai kuasa untuk melawannya. Bahkan tentara terbaik dari pasukan selatan tidak cukup kuat untuk menghentikan pasukan utara. Raja dari utara melakukan apa saja yang diinginkannya. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Ia memperoleh kuasa dan kendali di negeri indah dan mempunyai kuasa untuk membinasakannya. Raja dari utara memutuskan memakai semua kuasanya untuk berperang melawan raja dari selatan. Dia membuat perjanjian dengan raja dari selatan. Raja dari utara mengizinkan salah satu dari putrinya menikah dengan raja dari selatan. Raja dari utara melakukannya sehingga ia dapat mengalahkan raja dari selatan. Tetapi rencana itu tidak berhasil. Rencananya tidak menolongnya. Kemudian raja dari utara mengalihkan perhatiannya ke negeri-negeri di sepanjang pantai laut tengah. Ia mengalahkan banyak kota itu. Tetapi kemudian seorang panglima menghentikan kebanggaan dan pemberontakan raja dari utara. Panglima itu membuat raja dari utara malu. Setelah kejadian itu, raja dari utara kembali ke bentengnya yang kokoh di negerinya sendiri. Tetapi ia menjadi lemah dan jatuh. Ia akan berakhir. Setelah raja dari utara, akan ada pemerintah yang baru yang menyuruh para pemungut pajak sehingga ia layak hidup selaku raja. Tetapi setelah beberapa tahun, pemimpin itu dibinasakan walaupun dia tidak mati dalam perang. Pemerintah itu diganti oleh seorang yang sangat kejam dan dibenci. Orang itu tidak pernah mendapat penghormatan sebagai keluarga raja. Ia menjadi pemerintah dengan cara menipu. Ia merebut kerajaan pada saat orang merasa aman. Dia mengalahkan pasukan yang besar dan berkuasa. Ia bahkan mengalahkan pemimpin dengan perjanjian. Banyak bangsa membuat perjanjian dengan pemerintah yang kejam dan yang dibenci itu. Tetapi ia membohongi dan menipu mereka. Ia memperoleh banyak kuasa, tetapi hanya sedikit yang mendukungnya. Ketika negeri yang paling kaya merasa aman, raja yang kejam dan dibenci itu menyerangnya. Ia menyerang pada waktu yang tepat dan berhasil di mana nenek moyangnya tidak berhasil. Ia mengambil barang-barang dari negeri yang dikalahkannya dan memberikannya kepada para pengikutnya. Ia merencanakan untuk mengalahkan dan membinasakan kota yang kuat. Ia akan berhasil, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Raja yang kejam dan dibenci itu memperoleh pasukan yang sangat besar. Ia memakai pasukan itu untuk menunjukkan kekuatan dan keberaniannya dan menyerang raja dari selatan. Raja dari selatan mendapat pasukan yang sangat besar dan kuat dan pergi berperang. Tetapi orang membuat rencana menentangnya secara rahasia. Dan raja dari selatan akan kalah. Orang yang dianggap teman baik oleh raja dari selatan berusaha membinasakannya. Pasukannya akan kalah. Banyak tentaranya dibunuh dalam perang. Kedua raja itu membuat masalah. Mereka duduk di sekeliling meja merencanakan kebohongannya. Tetapi tidak satupun yang terlaksana dengan baik. Karena Allah telah mengatur bahwa kesudahan mereka telah datang. Raja dari utara akan kembali ke negerinya sendiri dengan banyak harta kekayaan. Kemudian dia memutuskan melakukan kejahatan menentang perjanjian kudus. Ia melakukan yang direncanakannya. Dan kemudian kembali ke negerinya sendiri. Pada waktu yang tepat, raja dari utara akan menyerang raja dari selatan kembali. Tetapi saat itu tidak berhasil seperti sebelumnya. Kapal dari kitim datang dan menyerang melawan raja dari utara. Ia melihat kapal-kapal itu datang dan menjadi takut. Kemudian dia berbalik dan melampiaskan kemarahannya kepada perjanjian kudus. Ia kembali dan menolong orang yang berhenti mengikuti perjanjian kudus. Raja dari utara mengirim pasukannya untuk melakukan hal yang najis terhadap baik Tuhan di Yerusalem. Mereka menghentikan umat memberikan persembahan harian. Kemudian mereka melakukan sesuatu yang sangat najis yang menyebabkan kehancuran. Raja dari utara memakai tipu dan kata-kata manis untuk menipu orang yang diam-diam mengikuti perjanjian kudus. Bahkan orang-orang itu semakin berdosa. Tetapi mereka yang mengenal Allah dan menaatinya menjadi kuat. Mereka akan menyerang kembali. Guru-guru yang bijak menolong orang lain agar mengerti yang sedang terjadi. Bahkan mereka pun mengalami penganiayaan. Beberapa dari mereka dibunuh dengan pedang. Beberapa dari mereka dibakar atau ditawan. Beberapa dari mereka kehilangan rumah dan harta bendanya. Ketika orang bijak dihukum, mereka mendapat sedikit pertolongan. Tetapi orang yang bergabung dengan mereka menjadi munafik. Beberapa dari orang bijak tersandung dan membuat kesalahan. Penganiayaan harus datang. Sehingga mereka dapat menjadi lebih kuat dan murni sampai akhir zaman. Kemudian pada waktu yang tepat, akhir zaman datang. Raja yang memuji diri sendiri. Raja dari utara akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ia menyombongkan dirinya sendiri. Ia memuji dirinya dan berpikir bahwa ia lebih baik daripada Allah. Ia mengatakan sesuatu yang belum pernah didengar orang. Ia mengatakan sesuatu menentang Allah dari segala Allah. Ia berhasil sampai semua yang direncanakan Allah terjadi. Raja dari utara tidak peduli terhadap Allah yang disembah nenek moyangnya. Ia tidak peduli terhadap berhala yang dipuji perempuan. Ia tidak peduli terhadap ilah lain. Melainkan memuji dirinya sendiri dan menjadikan dirinya lebih penting daripada ilah-ilah lain. Raja dari utara tidak menyembah Allah yang manapun. Tetapi ia memuji diri sendiri dan membuat dirinya sendiri lebih penting daripada ilah-ilah. Raja dari utara tidak menyembah sesuatu ilah. Melainkan menyembah kuasa. Kuasa dan kekuatan menjadi Allahnya. Nenek moyangnya tidak mencintai kekuasaan seperti yang dilakukannya. Ia menghormati Allah dari kekuasaan dengan emas dan perak, permata yang mahal, serta hadiah-hadiah. Raja dari utara menyerang benteng yang kuat dengan pertolongan Allah asing. Ia banyak menghormati penguasa asing yang bergabung dengan dia. Ia menaruh banyak orang di bawah mereka. Ia membuat pemerintah itu membayar tanah yang atasnya mereka memerintah. Pada akhirnya, Raja dari selatan berperang melawan Raja dari utara. Raja dari utara menyerangnya dengan kereta perang dan tentara yang berkuda dan banyak kapal yang besar. Raja dari utara menyerang seluruh negeri seperti banjir. Raja dari utara menyerang negeri yang indah. Ia mengalahkan banyak negeri. Tetapi Edom, Moab, dan para pemimpin aman selamat daripadanya. Raja dari utara menunjukkan kuasanya di banyak negeri. Mesir mempelajari kuasanya. Ia memperoleh barang-barang berharga terbuat dari emas dan perak dan semua kekayaan Mesir. Orang Libya dan Ethiopia taat kepadanya. Raja dari utara mendengar berita dari timur dan utara yang membuatnya takut dan marah. Ia pergi untuk membinasakan banyak bangsa. Ia mendirikan tenda raja di antara laut dan gunung kudus yang indah. Tetapi pada akhirnya, raja yang jahat itu akan mati. Tidak akan ada seorang pun yang menolongnya saat kesudahannya tiba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.